Mengapa lebah itu penting oleh Yan Bali Lebah adalah merupakan spesies kunci dalam ekosistem Apabila lebah Apabila semua lebah punah dari permukaan bumi ini Maka seluruh ekosistem akan kolap Atau paling tidak keseimbangannya akan kacau Abed Ensin yang hidup di tahun 1879-1955 Pernah mengatakan If the beast disappears from the surface of the earth Men would have no more than four years to live Ya begitulah Dalam sebuah meeting yang dilakukan oleh Geographical Society of London Edward Institute menyatakan bahwa Lebah adalah binatang yang terpenting dalam planet ini Dari laporan The Science Times Mengatakan bahwa 70% Daripada Hasil Pertanian itu Tergantung Daripada Penyerbukan yang dilakukan oleh Lebah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 These are under great treat, from the combined effects of climate change, intensive agriculture, pesticide use, biodiversity loss, and pollution. Countries need to shift to more pollinator-friendly and sustainable food policies and systems. We cannot continue to focus only on increasing productivity based on the widespread use of chemicals that are treating crops and pollinators. We are all responsible for protecting bees, and we should all make pollinator-friendly choices. Even growing flowers at home to feed bees contribute to this effort. Happy World B-Day. Bahkan, United Nations atau BBB melalui Badan Pangan Dunia atau FAO pada tahun 2017 sudah membuat World B-Day yang dirayakan setiap tanggal 20 Mei. Itulah karena saking pentingnya, Badan Pangan Dunia sudah menyatakan atau membuat Hari Lebah Sedunia. Ladies and Gentlemen Bayangkan, kalau dunia tanpa lebah, 75% daripada produk pangan kita dihasilkan oleh bantuan lebah. Tetapi keberadaan 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 Kembalan Legah data-lan könnenimmun selỡinkan perkawatan twor Bogona. Namun seperti Besch mesmerah dedik oleh vakabat, 2019 yang combat misal di sehingga budak masuk ainsi jadi semesterni kebelali fork, keberadaan 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 gila. Tanpa semesternya keberadaan 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 terhadap keberadaan 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 dan keberadaan lamella dengan bekari. Dan yang terpenting adalah kita harus mendidik generasi pengurus kita akan pentingnya lebah Bagi saya, melihara lebah itu bukanlah untuk menghasilkan madu Karena madu itu hanyalah suplemen biasa Bukan sesuatu obat yang dahsyat atau apa Ya, itu adalah gula dalam bentuk yang lebih baik Gula, tidak ada bedanya Kalau dijadikan obat, ya paling hanya penyakit-penyakit ringan saja yang bisa disembuhkan oleh madu Tapi yang terpenting dari lebah itu adalah api terapinya Ya, salah satunya adalah dari madu juga Tapi madu adalah bagian yang sangat kecil Tapi yang paling dahsyat dari lebah itu adalah bipenemnya atau sengatannya Racunnya daripada lebah Ada berbagai macam penyakit yang bisa dicegah Seperti HIV, cancer, DBD, malaria, diabetes, stroke, asma Dan masih banyak lagi Masih banyak lagi penyakit yang bisa dicegah Oleh kalau kita rutin melakukan terapi sengat lebah Dan biasanya ketika orang Kedatangan lebah di rumahnya Langsung guru-guru ngambil Semprotan serangkah Disemprot lebahnya Padahal kalau menurut kita di Bali Menurut saya Kalau rumah kita kedatangan lebah Itu sama dengan betare tedun Betare nyekale istilahnya Jadi sebaiknya itu harus dibuat Sebuah upacara besar Untuk menyambut kedatangan daripada betare tersebut Bukan malah dibakar atau disemprot Karena kita kedatangan Dokter yang sangat luar biasa Sengatan lebah itu adalah Vaksin yang terhebat di dunia Jadi Kenapa kita tidak merawat lebah tersebut Nah kalau mau Ada lebah di rumah kita Jangan hanya berkhayal Tetapi Lakukanlah hal yang sederhana Tanamlah Bunga Yang sebanyak-banyaknya Tapi tidak semua bunga Bisa Atau disukai oleh lebah Hanya beberapa jenis bunga Tanaman hias itu Tidak banyak Yang disukai oleh lebah Kebanyakan tanaman hias Bahkan Sangat buruk Bagi lebah Contohnya adalah Peranjipani Atau Jepun Atau Puring Yang hampir sama sekali Atau bunga Pucuk Atau kembang sepatu Itu sama sekali Tidak Tidak berfungsi untuk lebah Dan masih banyak sekali Tanaman-tanaman hias Yang memang cantik Dari penampilan Tetapi Tidak Bagus untuk lebah Jadi pemilihannya Harus tepat Demikian sedikit Presentasi saya Terima kasih Atas perhatiannya Selamat menikmati Selamat menikmati